Intro Kita tidak boleh tajasus atau dosa besar mematamatai orang Bagaimana dengan profesi saya sebagai intel polisi yang tugasnya harus mematamatai Dan mengamati kegiatan orang atau golongan yang mencurigakan Dan dikhawatirkan melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain ketidikan umum Saya sudah bilang tadi kalau dari pihak Kalau itu memang tugasnya demi keamanan Tadi kan saya bilang sebut ya Masalah petugas keamanan ditugaskan oleh pemerintah Nabi SAW sering mengutus loh Beberapa sahabat menjadi mata-mata Mengintai, mempelajari tentang kasus Tapi memang betul-betul ini tugasnya dikerjakan untuk itu ya Untuk keamanan negara Bukan untuk mencari-cari kesalahan orang Indah malamal lebih niat Kalau antum murni tugasnya itu Memang pemerintah tugaskan dan dikhawatirkan ada kelompok tertentu akan memberontak misalnya Atau ada pencuri dicurigai Maka kita harus mengelisi kalau tidak Kita harus menurusuri jerak-jerak mereka Kalau tidak maka mereka akan melakukan kriminal Maka itu setahu saya tidak ada masalah Tidak ada masalah sama sekali Bagaimana kalau tidak melaksanakan perintah pimpinan Untuk mengawasi kelompok wahabi yang semanhaj dengan saya Tidak sekarang Apa yang mesti dimata-matai Kalau memang kita kan bisa diskusi sama atasannya Ini terusuri pengajian ini misalnya Karena dicurigai ada 1, 2, 3, 4, 5 Kalau kita punya memang betul di tugasnya kita datang Tulis laporan Pengajian ini Membahas tentang ini, ini, ini misalnya Kayak pengajian kita Pengajian apa yang disembunyikan sekarang Di-shouting, di-upload di Youtube Semua bisa dengar Kalau Allah, kalau Rasul Susun poinnya Ini yang saya temukan ini Laporan-laporannya Kalau membahas ini, membahas ini, membahas ini Saya tidak temukan pelanggaran Buat laporan Justru disitu poinnya Karena bisa saja malah atasan anda jadi tahu Oh ternyata ini benar nih pengajian Kalau perlu bawa cuplikan Ini cuplikannya Kan bisa selesai ya Tapi disini dikatakan Saya tidak menjalankan tugas Nanti akhirnya malah Tetap kecurigaan akan ada Kalau antum tidak Tidak menulis laporan Maka akan ditugaskan orang lain lagi Mungkin saya kalau laporan kita berikan Maka benar Akan selesai kan Sekarang pengajian sunnah Teman-teman sekalian Mau dikatakan kumpul untuk memberontak Selalu kita larang memberontak Revolusi Jangan revolusi Kecuali kalau mesti ditutup Dilarang sholat Saya sudah jelaskan kemarin Mau dikatakan kumpul tentang kemaksiatan Tidak ada kemaksiatan Kita malah ajar orang Tinggalkan kemaksiatan Disuruh menjadi baik Berubah menjadi baik kan Mau dibilang Buat ugal-ugalan Apalah ya Bicara masalah politik Tidak pernah kita bicara masalah politik Tidak ada pengajian sunnah Bicara politik itu mustahil Firi si fulan Firi si fulan Melakukan begini Harusnya kita begini Tidak pernah bicara masalah lain Ilmu syari'i halal haramnya Allah kerjakan Profesinya anda salah Ingatkan Kita ingatkan Kalau yang benar silahkan Pertahankan Seperti itu Jadi tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan Kalau dikatakan ini Pengajian wahabilah Harus dipetit Apa pengajian wahabi itu Tulis laporannya Antum tulis laporan tentang Yang dikatakan pengajian wahabi itu Ternyata isu seperti ini 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 data-datanya Berikan lengkap kepada atasan Siapa tahu dapat dihidayah Bukan mustahil Kenapa memang tidak ada di rekayasa kok Dua jam anda dulu disini Apa yang kita lakukan Menasihati tentang hukum Allah kan Tidak ada yang disembunyikan Haram-haramnya Allah jelas Dan ini pengajian yang dikatakan Pengajian sunnah Atau dikatakan lah wahabi Itu segala macam Hal yang biasa Disebarkan isu Allahu'alam Terima kasih. Terima kasih.